Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ezio Play di sini. Hari ini kita akan bersama-sama membahas apa itu GeForce Experience dan apa manfaatnya untuk kita. Pertama-tama, ini adalah halaman utama dari GeForce Experience. Pada halaman ini, terdapat game yang terpasang di situ atau laptop kita dan yang pastinya kompatibel dengan GeForce Experience ini. Masuk ke menu setting, pada tab General, kita akan mendapatkan informasi mengenai versi dari GeForce Experience, spek dari rig kita, maupun fitur-fitur GeForce Experience yang kompatibel dengan PC atau laptop kita. Di sini juga ada menu In Game Overlay. Kita masuk ke menu setting, di dalam In Game Overlay terdapat aneka macam settingan untuk kita menginteraksikan GeForce Experience dengan game yang kita jalankan, seperti screenshot, record, live record, maupun fps counter. Namun untuk saat ini tidak kita bahas lebih detail, karena kita akan fokus pada cara mudah meningkatkan fps dari sebuah game dengan GeForce Experience ini. Dalam tab Akun, berisi detail pemilik akun, dan dalam tab Games, berisi jumlah games yang kompatibel dengan GeForce Experience ini. Kemudian setting out untuk auto-optimize game, yakni mengoptimalisasi seluruh game yang terpasang, whisper mode, dan battery boost. Oke, sekarang kita langsung saja bahas mengenai peningkatan performa fps dengan GeForce Experience ini. Agar tidak ada kesalahpahaman sebelumnya, sebenarnya ini bukan software sakti yang bisa meningkatkan kemampuan kartu grafis kalian, melainkan lebih ke bagaimana mengoptimalisasi settingan dalam game yang bisa sesuai dengan kartu grafis kalian untuk meningkatkan fps yang kalian dapat. Hal ini pun tergantung kartu grafis yang kalian miliki juga. Di sini saya mencontohkan menggunakan GTX 1060 versi 6GB. Sekarang, kita contohkan dengan menggunakan game Dirt Rally 2.0 dengan settingan seluruhnya rata kanan atau ultra. Kita lihat berapa fps yang bisa kita dapat. 5, 4, 3, 2, 1, go. 40, 6 left. Into 3 right long, opens 30. 3 right long, tightens. Into sudden, turn 2 left. 50. 2 right long, tightens. Into 3 left. Into 3 right. 30, 4 left. Hmm, oke. Itu fps yang kita dapat. Kemudian kita coba optimis dengan default GeForce Experience. Berapa fps yang kita bisa dapat. 3, 2, 1, go. 40, 6 left. Into 3 right long, opens 30. 3 right long, tightens. Into sudden, turn 2 left. 50. 2 right long, tightens. Into 3 left. Into 3 right. 20. 40. 40. 4 left long, tightens. 50. 80. 40. 44. 45. 45. 45. Sini. What? Nah, cukup tinggi bukan? Yah, fps yang cukup tinggi ini harus dibayar dengan berkurangnya keindahan dan detail gambar Sebenarnya, hal ini tergantung kita sebagai pengguna Dengan kualitas gambar terbaik dengan fps yang cukup Atau mengurangi detail dalam mendapat fps yang lebih tinggi Atau tengah-tengah dengan fps yang cukup dan gambar yang bisa kita tolerir Sebenarnya, jika kita masuk lebih dalam Di dalam GeForce Experience ini Mendapat detail keterangan dari settingan dalam game tersebut Seperti dalam video ini Nah, dari sini kita bisa memilih untuk meningkatkan performa atau fps kita Kira-kira settingan grafis apa yang kita kurangi Ataupun akan kita tambahkan Setelah selesai Kemudian masuk ke dalam game Jika terasa gambar kurang oke dan fps masih cukup tinggi Atau sebaliknya gambar yang sangat bagus dengan fps rendah Kita bisa merubah beberapa settingan dalam game secara manual Sampai mendapatkan settingan yang paling kita inginkan 5, 4, 3, 2, 1 40, 6 left Into 3 right long Opens 30 3 right long tightens Into sudden turn 2 left 50 Oke teman-teman Untuk sementara Sekian penjelasan dari saya mengenai GeForce Experience ini Dan apa yang bisa kita lakukan untuk menaikkan fps Semoga bermanfaat Jangan lupa Like jika bermanfaat Dan dislike jika tidak bermanfaat Subscribe untuk mendukung channel ini Kalau ada yang ditanyakan Saya isi di kolom komentar Ezio pamit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax